yuk lanjut terakhir kan ya ini sesi terakhir polemik kita malam ini kita membahas tentang PHK antara rumor dan fakta saya ke Mbak Edy dulu menengahi dulu ini tapi kan persoalan kita bukan hanya bagaimana pengusaha bersikap bagaimana buruh bersikap tapi kemudian juga pemerintah bagaimana bersikap mengatasi persoalan besar saya sangat setuju sekali jadi kalau melihat representasi kalau ini bisa dikatakan representasi antara Pak Anton dengan Pak Abdullah ini antara buruh dan pekerja yang mestinya mitra strategis seperti Cepopong sama Pak Jokowi gitu kan mestinya ini kan menjadi soulmate artinya bagaimana ini saling mendukung dan bagaimana persoalan ini sebenarnya persoalan penyebab fundamentalnya dimana ini kan karena ketidakhadiran pemerintah ketidak konsistenan pemerintah dalam menjalankan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang menciptakan iklim usaha yang kondusif termasuk memenuhi hak-hak pekerja dan termasuk juga meringankan posisi pengusaha agar mereka bisa tetap melanjutkan usahanya jadi kan ini kan selama ini berbagai makan kebijakan ini kan kalau kita ibaratkan ini perternakan bebek gitu kan ini kan pada stres bebeknya jadi gak bertelor gitu kan nah ini yang mestinya antara buruh dan pekerja ini justru bersatu untuk memperjuangkan kondisi itu melawan pemerintah bukan melawan pemerintah artinya mengingatkan pemerintah mengingatkan pemerintah karena apa mereka bisa berinvestasi di sembilan negara ASEAN yang lain dan masih tetap bisa melakukan penetrasi pasar kita nah ini yang harus benar-benar kita sadari bersama antara buruh juga harus menyadari apa selama ini kelemahannya dan kelemahannya tentu tidak semata-mata di sisi buruh karena tadi dengan kualitas pendidikan yang rendah misalnya ada kehadiran pemerintah anggaran 20% itu kalau di